Terima kasih, saya merupakan yang berulang tahun, yang ke-60, direksi dan komisaris serta seluruh, pimpinan cabang, para staff yang bekerja sangat luar biasa, sampai dengan berdiri nyabang, entitas yang tetap teguh, berdiri tegak sampai dengan hari ini. Kita berputangan buat, pada dekan-dekan Prof. Pindah, pimpinan OJK Prof. Sintenggara Timur, pimpinan DI Prof. Sintenggara Timur, Pak Ibu, akhirin semua yang saya kasih perkenan saya untuk tidak banyak menyapa, terlalu banyak satu persatu ya, karena terubahnya satu-satu-satu-satu, sehabis saya punya waktu untuk menyampaikan sesambutan untuk hal-hal yang sangat penting. Yang pertama, pemegang saham itu tidak penting kerja, penting untungan. Apalagi perbankan, selama dijaga pemegang saham itu yang bagus ya, kami yang pemegang saham senangannya. Perusahaan yang paling aman di dunia ini sebenarnya bank, karena bukan dijaga oleh pemegang saham saja. Ada lembaga negara yang ikut berperan, aktif menjaga mereka. Pemegang saham itu sebenarnya sebuah usaha yang sangat rigid, begitu luar biasa ya, sehingga gara-gara bagi kita yang tidak mengerti perbankan itu kita berkomentar, akhirnya merusak diri kita sendiri. Karena perbankan itu tidak jual apa-apa, jualnya cuma satu, jual kepercayaan. Begitu tidak dipercaya, kabur. Nah, itu sangat penting sekali di dalam kita memahami, membangun sebuah lembaga atau unit usaha perbankan Indonesia Tenggara Timur. Dan saya berterima kasih buat semua yang terlibat khususnya OJK dan Senggara Jalan, Bank Indonesia Perwakilan dan Senggara Timur, atas partisipasi, menjaga, membina, dan mengerahkan sehingga Bank ITT terus bertumbuh dan menjadi Bank ITT yang dapat dipercaya oleh pabrik di Nusaha Tenggara Timur. Seperti yang kita tahu bahwa kita tidak sedang dalam kondisi baik, dan kita akan menuju kepada kondisi yang tetap tidak akan baik. Tetapi kita tidak boleh kehilangan cara bertikir kita untuk kita survive. Bangun sebuah lembaga timur saya, dan sebagai gubernur yang juga adalah pemegang saham pengendali, saya terus mendorong untuk kita bertumbuh di dalam kekuatan diri kita sendiri. Karena itu dengan membangun ekosistem dan bitra, kerja dengan para petani, para nelayan, itu akan sangat baik. Kenapa? Karena kita juga jangan bermimpi juga, pertumbuhannya itu tinggi sekalipun, tapi kalau datang dari kelompok besar yang ekspansi usahanya sebentar-bentar, dia tidak akan dapat terhadap pengentasan kemiskinan Nusaha Tenggara Timur. Tapi kalau begitu dia bertumbuhnya sektor-sektor yang di mana kantong-kantong kemiskinan itu ada, maka itu sebuah gerakan baru dan pertumbuhan baru bagi Nusaha Tenggara Timur. Contoh, pertumbuhan 2,51 persen Nusaha Tenggara Timur tahun 2021, itu harus dapat dipastikan pada pertumbuhan terbesar datang dari sektor pertanian, sektor pertanakan, sektor perikanan, dan UMKM. Itu harus kita menuliskan. Sebagai pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan Nusaha Tenggara Timur untuk kepentingan ekonomi, saya harapkan ini menjadi perhatian serius kita di sana. Kita jangan melakukan, apa namanya, pemujaan terhadap pertumbuhan dengan cara kerjaan ketimbang bertumbuh. Dunia saya melihat Bank of... Ya, bukan. Di Amerika, itu washington. Dia sedang merubah diri menuju ke UMKM. Kenapa? UMKM menjadi fondasi yang sangat kuat. Banyak yang kita sekarang ini perlu kreditnya menuju kepada perusahaan-perusahaan besar, kepada korporate, bagus, bank itu paling senang kalau korporate maju, kan sekali pinjam besar. Tapi kalau ambruk, ya ambruk sergus. Tapi kalau datang dari kecil-kecil ini UMKM, dia menjadi kuat, ambruknya berbebesarkan UMKM. Ya itu cara berpikir dunia menuju ke sana, bukan berarti korporate tidak boleh. Tetapi kita mulai berhati-hati untuk BNTT. Saya menginginkan kreditnya itu harus menuju kepada kelompok-kelompok UMKM dan cenderung lahir daripada perut bumi perubah merata. Itu saya pastikan sebab itu. Apalagi kita tahu bahwa dunia menuju kepada krisis pangan. Dan itu akan sangat berpengaruh buat Nusa Tenggara Timur. Karena itu selewat tempat yang baik ini, saya harapkan semua kita yang hadir ini, Ulusia OJK dan BI, mulai mendorong pada industri keuangan, perbankan, untuk serius sekali masuk pada sekepangan. Karena begitu hebatnya nanti, badai ini datang, yang pegang uang pun tidak bisa laku. Jadi kita jangan bermimpi luar biasa dengan itu. Sungguh-sungguh saya sempatkan bahwa ini situasi yang sangat luar biasa sulit. Hari ini kita tahu bahwa begitu kita buka informasi berkaitan dengan negara gagal, field state. Itu ada sekitar 60 negara gagal dunia hari ini. Ini sangat beresiko buat Indonesia. Walaupun betul secara inflasi, Indonesia masih terkenali. Kita masih dibawa daripada rata-rata dunia. Hari ini Amerika sudah 9 persen, year on year inflasinya. China di atas 7 persen, dia bakal 7. Yang dulunya luar biasa begitu hebat, sekarang inflasinya gila-gilaan. Tetapi kita tidak boleh merasa bahwa kita aman, karena hanya menunggu waktu, kita pun tidak aman. Nah bagaimana itu bisa kita antisipasi adalah sektor pangan kita, sektor pertanian, perikanan. Saya lihat bagaimana buat masih lambatnya kita punya ekosistem untuk kemitaan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perbankan, peruguran tinggi. Ini belum bisa kita jalankan di pertengakan dan perikanan. Sementara ketua kan kita di situ? Kita harus memastikan 2024, sektor perikanan, sektor pertengakan, sudah kuat kita di sana. Sehingga bila badai berdatang, kita mampu menjaganya dengan baik. Dan ini bukan khawatirnya saya saja. Bagi mereka yang tidak memahami informasi, ya dia tidak khawatir. Itulah enaknya menjadi orang bodoh. Biar kematik pun dia tenang-tenang saja. Kan tidak mungkin kita seperti itu. Dan karena itu, saya harapkan dalam momentum yang baik ini, dengan usia 60 tahun Bang NBT, dan pekerjaan-pekerjaan yang begitu luar biasa, memang Nusantara Timur membutuhkan kerja besar. Tidak mungkin kita bicara pertumbuhan 2-3 persen. Tidak mungkin. Karena miskin sekali. Lalu, kuenya terbatas. Bertumbuh kita tidak bisa compare dengan nasional, compare dengan provinsi lain. Kemiskinan itu begitu hebat, sehingga pertumbuhannya tidak berguna apa-apa, apalagi pertumbuhan disumbang oleh kelompok-kelompok besar. Lebih pahal lagi. Tadi saya bilang, bolehlah kita tidak bisa melakukan intervensi karena inflasi yang disumbangkan oleh transportasi. Mungkin transportasi udara. Tapi untuk bahan makanan dan minum, bisa kita intervensi di sana, karena kita memelitinya. Itu bisa kita masuk di sana. Karena itu, momentum yang baik ini, saya harapkan kita semua, untuk terus bersemangat. Tentunya, lewat semua kita yang hadir ini, semua punya networking yang luar biasa. Kekayaan terbesar manusia, seapapun dia, tapi kalau tidak punya networking, cuma sia-sia ada. Saya yakin kita semua, dari Bank DKI hadir, dari Hitachi hadir, dari OJK hadir, BI hadir, dari BPJS hadir, yang tenaga kerja, yang kesehatan. Cuma masalahnya, kadang-kadang uangnya banyak keluar daripada dalam. Saya lihat mungunya banyak, hasil di lapangan tidak ada. Kadang-kadang kita hati-hati juga yang begitu. Itu sebenarnya mesti kita bicara. Saya selalu bilang ke Bapak Presiden, Pak NTT itu miskin, karena kebijakan nasional punya. Contoh paling gampang, ekspor Indonesia ke Timor-Leste, selalu datang dari Surabaya, Medan langsung, Jakarta langsung, dari Makassar langsung. mau kalau kebijakan nasional punya tetangganya, kasih hanya dia, seluruh kebijakan ekspor, untuk Timor-Leste bicara saja sama NTT. Kita tidak ada urusan, kan bagus itu, NTT bisa langsung lompat luar biasa itu. Itu kebijakan serenana itu, kita tidak dapat. Karena itu NTT itu hanya benderita, lahir batu, karena terkenal dari kakak-kakaknya yang luar biasa. Tapi tentulah bersemangat. Saya sebagai Gubernur, saya harapkan, umpama kita melakukan empati, di dalam kesempatan berkarya di Indonesia Tenggara Timor. Kenapa? Saya tidak tahu, pasti semua agama itu mengajarkan baik, dan berbuat baik buat sesama. Seluruh agama pasti berlaku. Tidak ada agama yang berniatnya, membawa umatnya untuk melancurkan orang lain. Kan tidak ada. Tapi sebaik-baiknya iman, adalah yang berguna bagi banyak orang. Dan di NTT, itulah tempatnya. Banyak orang NTT, yang hidupnya itu, luar biasa menderita. Dan penderitaan itu tercipta, karena rata-rata kebijakan pemerintah. Saya pastikan, salah satunya datang dari situ. Baik, profesi, kabupaten, kota, desa, dan, tidak seorang. Lompatan-lompatan, perilaku, peradaban manusia, begitu cepatnya dibandingkan peraturan-peraturan. Contohnya, kita punya, pertumbuhan digitalisasi kita. Lompatannya akan begitu luar biasa. Aturannya tidak sempat diurus. Lalu kita marah-marah. Tidak. Memang, di mana-mana dunia manapun, perilaku itu lebih cepat daripada hukumnya. Perilaku lebih cepat. Karena itu, kita jangan coba-coba, perilaku yang sudah berubah, hukumnya pun tidak berubah. Nah ini, kadang-kadang kita begitu. Bapak, tidak bisa. Karena aturan begini, perilaku sudah begitu maju. Nah ini manusia-manusia yang mencoba-coba menghalangi peradaban. Manusia-manusia yang tidak sustain hidupnya. Nah itu begitu. Orang-orang yang tidak sustain dalam hidupnya adalah, dia bertahan terus karena aturan baku. Tidak berubah. Nah ini manusia yang tidak memanju. Saya harapkan momentum yang baik ini, saya mendorong kita semua, untuk terlibat berpartisipasi dalam membangun Nusantara Timur. Whatever apapun keyakinanmu, tapi bila membangun Nusantara Timur, itu membangun keselamatan dirimu. Baik di dunia ini, maupun di tempat di mana kita tuju setelah kita tiada dari dunia ini. Karena itu, sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-60. Tetap bersemangat, terus-menerus, jangan sekali-sekali ingin untuk mendapatkan kehormatan lewat, apa namanya itu, penghargaan-penghargaan, baguslah penghargaan itu. Dari penghargaan yang terbayar-bayar, administrasi juga jangan juga. Penghargaan takut. Yang paling penghargaan tertinggi adalah, orang mempercayakan. Itulah kepercayaan tertinggi bagi setiap manusia. Serapa banyak orang percaya, orang percaya, itulah penghargaan tertinggi dalam diri manusia. Wabillahi taufi wa'idhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, salve, om santi 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 om, namo budaya, salam. Launching ini dilakukan secara digital, melalui voice code, kode suara, yang nanti akan kita dengarkan suara dari Bapak Gubernur, untuk mengaktifkan launching produk Bank EDT, produk dana dan layanan digital, serta produk kredit. Selamat datang di dalam proses launching. Sebutkan kode suara Anda. Momen keberlanjutan. Akses diterima. Terima kasih. Baik, Bapak, kita berikan tepuk tangannya yang paling berdiri. Saat ini proses launching segera terjadi. Di era digitalisasi ini, Bank EDT hadiat bidang inovasi terbaru, dalam rangka membantu pemerintah daerah senusat negara timur, dalam menelola keuangan pendapatan daerah, dan dalam rangka mensukseskan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, TPAKD, dan Tim Percepatan dan Penguasan Digitalisasi Daerah, TP2DD. Bukti keseriusan Bank EDT bertujuan membantu permasalahan pertanggungjawaban penata usahaan, rekonsiliasi yang dilakukan secara manual antara SKPD atau OPD atas pengelola pajak dan retribusi pendapatan daerah terhadap badan pendapatan daerah. Mekanisme penata usahaan melalui portal pembelayaran pemerintah daerah sangat mudah, yaitu login aplikasi setiap SKPD atau OPD Pemda.